Sejak Rusia melakukan invasi di Ukraina pada 24 Februari tahun ini banyak negara yang simpati pada Zelensky hingga memberikan bantuannya. Salah satu negara yang selalu mendukung Ukraina yaitu Amerika Serikat. Joe Biden bahkan kembali memberikan pasokan bantuan militernya pada Zelensky. Amerika Serikat pun punya harga mati bantu Ukraina sampai titik penghabisan dan Rusia bersiap-siap untuk hadapi kekalahan. Pada selasa 2 Agustus 2022, militer Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia. Tidak hanya memukul mundur pasukan Rusia, militer Ukraina juga menewaskan 20 tentara dan menghancurkan beberapa tank Rusia. Dilansir dari Newsweek, Komandi Operasi Selatan Ukraina melaporkan bahwa militer telah membunuh 20 tentara Rusia dan menghancurkan dua tank T-72. Namun komando juga tetap memperingatkan warga sipil untuk terus waspada. Komando mengatakan bahwa bahaya serangan rudal Rusia terhadap warga sipil Ukraina tetap tinggi dan menunjukkan keberadaan armada musuh yang terdiri dari 13 kapal dan kapal di Laut Hitam. Beberapa di antaranya mungkin membawa rudal. Militer Ukraina mengingatkan warga sipilnya untuk bertindak sesuai dengan peringatan dan mematuhi darurat militer. Mengingat fakta bahwa ancaman serangan rudal dan di beberapa daerah penembakan artileri tetap tinggi. Sementara itu, Jenderal Ukraina Valdim Skibitsky memberikan pernyataannya bahwa kemenangan Ukraina tidak terlepas dari pasukan bantuan militer Amerika Serikat. Ukraina menggunakan senjata yang dipasuk oleh Amerika Serikat, ungkap Valdim Skibitsky dikutip dari Newsweek pada Rabu 3 Agustus 2022. Dan hal itulah yang telah memicu tuduhan Rusia bahwa Amerika Serikat sekarang sudah terlibat langsung dalam perang. Kementerian Pertahanan Rusia pun memberikan pernyataannya, pemerintahan bidan bertanggung jawab langsung atas semua serangan roket yang disetujui kif di daerah pemukiman dan infrastruktur sipil di daerah berpenduduk Donbass dan daerah lain. Yang telah mengakibatkan kematian masa warga sipil, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!